Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Hukum fikir seputar Meniru identitas orang lain Membajak identitas orang lain Jadi ada seseorang Yang Memakai identitas Orang lain Misalnya Dia berpura-pura sebagai Orang lain Bertindak Berperilaku seolah-olah Dia adalah orang tertentu Atau dia merubah Penampilannya Atau identitasnya Yang awalnya laki-laki Dia beridentitas menjadi perempuan Atau sebaliknya Baik Meniru identitas ini digunakan untuk Dia berpartisipasi Atau Masuk dalam Website Forum-forum Online Dia Seolah-olah Ada orang lain Baik dalam tulisan Atau percakapan Atau yang lainnya Karena banyak sekali Model-modelnya Hukum permasalahan ini Adalah sebagai berikut Mengambil identitas orang lain Atau meniru identitas orang lain Itu ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama adalah Untuk merendahkan Orang yang dia tiru tersebut Untuk merendahkan Menghina Mengolah-olah Atau mengejek Atau juga ada sebab yang lain Yang kedua adalah Untuk Menimbulkan kemantorotan Bagi orang yang dia tiru Yang ketiga Adalah Supaya dia Memberikan sesuatu yang Tidak berhak Jadi dia mendapatkan Sesuatu yang tidak berhak Karena ada orang lain yang mengira Ini adalah orang Yang mulia misalnya Padahal dia sebenarnya orang lain Yang bukan yang Sedang Dibahas secara nyata Bukan orang tersebut Secara nyata Atau bisa juga Sebab yang lain Yang keempat Dia gunakan itu Untuk melakukan Sesuatu yang haram Secara umum Secara umum Sesuatu yang haram apapun Atau yang kelima Yang tidak disebutkan tadi Intinya melakukan sesuatu Ya kadang Karena iseng saja Karena Kurang kerjaan Sehingga dia meniru Identitas orang lain Atau memakai identitas Orang lain Yang Yusab Bibu Tororan ini Bisa jadi mungkin Misalnya Dia sedang Dicari-cari Atau dia sedang Di Wawancarai Atau Karena ada kasus tertentu Sehingga dia Tidak menggunakan Identitas aslinya Lalu menggunakan Identitas orang lain Sehingga orang lain Yang menjadi Korban nantinya Banyak sekali sebab Untuk melakukan itu Lalu hukumnya Sebagai berikut Di perinci Kalau tujuannya adalah Untuk Menghinakan Atau merendahkan Berarti ini termasuk Ribah Memang tidak Ribah secara Istilah Secara istilah Yang langsung Yaitu Menyebutkan Keburukan Orang lain Yang tidak Dia sukai Memang tidak Ribah secara Istilah tersebut Tetapi masuk Dan Hukum ribah Jelas Hukumnya adalah haram Sebagaimana Riwayat dalam Sunan Abu Dawud Dari hadith Aisyah Yang mengatakan Jadi Aisyah itu Berkata kepada Rasulullah Aku Menceritakan Menghikayatkan Meniru Menghikayatkan Orang lain Lalu Rasulullah S.A.W. Mengatakan Beliau bersabda Aku tidak Suka Meniru Orang lain Atau Aku memiliki Begini dan Begitu Hadith ini Diriwayatkan Dalam Sunan Abu Dawud Hadith Nomor 4875 Penjelasan Para ulama hadith Tentang Riwayat di atas Misalnya Dalam kitab Awnul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Ketika menjelaskan Hadith tersebut Fakola Yaitu yang berkata adalah Nabi S.A.W. Maksudnya adalah Aku tidak suka Aku tidak suka Menceritakan Aibnya Atau Aku tidak suka Untuk meniru dia Dengan melakukan Aku melakukan Sesuatu Seperti yang dia lakukan Jadi meniru Orang lain Dari sisi Perbuatan Tindakan Atau Ucapan Dengan Keterangan Ala wajihitangkis Untuk merendahkan Untuk menghinakan Orang tersebut Ditiru Tapi tujuannya adalah Untuk menghinakan Kemudian dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Sagir Dijelaskan disana Tentang Ma'uhibbu'anni Hakaitu Insanan Maksudnya adalah Aku melakukan Sesuatu Seperti yang Dia lakukan Atau mengucapkan Sesuatu Seperti yang Dia ucapkan Muntakisan Lahu Disini kata kuncinya Untuk Merendahkan Dia Bisa Hakahu Menceritakan Atau Hakahu Meniru-niru Ini yang pertama Jenisnya adalah Merendahkan Maka hukumnya Termasuk Haram Karena Bisa Masuk Kategori Ghibah Kemudian Kalau dilakukan Atas dasar Sebab Al-idrar Lishyaksil Muntakhal Untuk Menimpakan Mazarat Terhadap Orang yang Sedang Dia tiru Dia tiru Lalu dia Melakukan Dia ambil Kepribadiannya Dia pakai Dalam Media Langsung Maupun Dalam Media Digital Dimasuk Forum Atau Di Grup Atau Di Pertemuan Online Lalu Dia menggunakan Identitas Orang tersebut Atau Meniru Sifat Orang tersebut Maka Ini haram Juga Kalau Tujuannya Menimpakan Mazarat Karena Ada hadith Yang Masyur Dari Sahabat Abu Said Al-Khudri Nabi Sallallahu Bersabda Tidak Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri Maupun Membahayakan Orang Lain Kemudian Begitu Juga Kalau Ada Orang Yang Meniru Identitas Orang Lain Supaya Dia Bisa Melakukan Sesuatu Dan Mendapatkan Suatu Hal Yang Tidak Seharusnya Dia Dapatkan Seandainya Dia Sendiri Menggunakan Identitas Sendiri Dia Tidak Akan Mendapatkan Apresiasi Misalkan Atau Tidak Akan Dimuliakan Sehingga Dia Menggunakan Identitas Orang Lain Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Dia Tidak Seharusnya Dia Miliki Atau Misalkan Karena Sebab Yang Lain Yaitu Supaya Dia Melakukan Sesuatu Yang Diharamkan Maka Ini Juga Dilarang Karena Yang Pertama Ini Kenoliman Kemudian Karena Sesuatu Kalau Yang Kedua Mengantarkan Kepada Sesuatu Yang Haram Ata Hukum Yang Haram Daripada Menggunakan Identitas Sendiri Mungkin Akan Dihina Dan Seterusnya Tapi Ketika Dia Menggunakan Identitas Orang Lain Dia Bisa Aman Melakukan Sesuatu Yang Haram Misalkan Melakukan Transaksi Yang Haram Jual Beli Narkoba Dan Seterusnya Dia Menggunakan Identitas Orang Lain Supaya Tidak Ketahuan Maka Ini Juga Haram Karena Pas Hukum Hukum Haram Juga Kemudian Kalaupun Meniru Identitas Orang Lain Tadi Tidak Didasari Oleh sebab Yang Sudah Disebutkan Tadi Tidak Ada Dia Cuman Memberi Kabar Memberitahu Meniru Tanpa Sebab Kedoliman Atau Merendahkan Atau Melakukan Sesuatu Yang Haram Maka Minimalnya Ini Paling Minim Tidak Ada Tujuan Lain Pun Masuk Al-Ikbar Bekhilaf Il-Waqih Dia Memberitahu Sesuatu Menceritakan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Fakta Dia Melakukan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Fakta Dan Ini Masuk Ke Hukum Kadib Ini Adalah Kedustaan Apalagi Bisa Jadi Yang Lebih Parah Walaupun Dia Niatnya Cuman Iseng Atau Sekedar Main-main Saja Tidak Ada Tujuan Keburukan Tapi Bisa Jadi Mengakibatkan Dampak Yang Buruk Yang Tidak Dihinkan Bahkan Dampak Yang Besar Misalnya Penipuan Terhadap Orang-orang Yang Ikut Di Suatu Forum Karena Bisa Jadi Dia Mengucapkan Sesuatu Mengomentari Atau Melontarkan Suatu Statement Dan Ada Orang Yang Mendengar Mengubah Pendapatnya Karena Dia Mengira Bahwa Yang Menulis Atau Yang Berbicara Itu Bukan Fulan Ini Tapi Orang Lain Semua Bentuk Kedustaan Dan Pembodohan Itu Diharamkan Dalam Islam Sebagaimana Hadith Yang Diriwayatkan Abu Abu Hurairah Nabi Sallallahu Bersabda Siapa yang Menipu Maka Bukan Termasuk Golongan Dari Kami Hadith Diriwayatkan Oleh Muslim Begitu Juga Hadith Panjang Yang Masyur Alaykum Bissiddiqi Fa'inna Siddiqu Yahdi Ilal Al-Hadith Rasulullah Memerintahkan Agar Berbuat Jujur Dan Melarang Berbuat Kedustaan Wa'iyyakum Wal-Kadhibah Ilal Akhir Hadith Hadith Ini Muttafakun Alayhi Bisa Dilihat Rujukan-Rujukan Berikut Website Islam Web Kemudian Tulisan Yang Berjudul Intihal Syaksiyyat Elektronia Kemudian Yang Ketiga Jara'imul Internet Film Mujtama'i Saudi Kriminal Yang Ada Di Internet Di Masyarakat Saudi Karya Muhammad Bin Abdillah Al-Minsjawi Wallah Al-Misawab Wassalamuala Al-Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alami